Intro Hai sahabat radar Jogja channel Di Exotica edisi pertama kali ini kita akan berkeliling di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Ada apa sih di Purworejo? Yuk kita mulai ya dari menyusuri jalan dendol Dari jembatan Jogoboyo menyusuri jalan dendol Kita menuju Mangrove Demanggedi yang ada di desa gedangan kecamatan Purwodadi Kawasan Mangrove ini menyuguhkan pemandangan yang eksotis Tak hanya itu, makin seru kalau kita naik sampan yang cukup memacu adrenalin Intro Ternyata di sepanjang jalan dendol juga berkembang kesenian yang musiknya memiliki nilai magis Yah, inilah kesenian kuda kepang atau kuda lumping Salah satunya yang eksis dan jadi primadona adalah kelompok ridho kudo santoso yang sudah ada sejak 1966 silam Kesenian ini ditarikan oleh perempuan dan laki-laki Setidaknya ada 6 tarian yang bisa ditampilkan Mulai dari tari baris, onculong, penca, taris lukubado, pedangan, selendang mayang, dan saring nandi Satu tarian memiliki durasi waktunya sekitar 15 menit Perjalanan masih berlanjut ke wisata pantai Jati Malang Pantai yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Purwodjo ini merupakan wisata andalan warga setempat Tak hanya wisata pantai, disana juga terdapat wisata sejarah Karena Pangeran Diponegoro pernah mengunjungi pantai ini Dan di lokasi petilasan tersebut dibangun Masjid Tiban Petilasan Kanjeng Pangeran Diponegoro Di dalamnya terdapat satu tempat khusus yang menandai lokasi Pangeran Diponegoro melaksanakan ibadah sholat Hmm, suasana makin sore, tapi masih ada satu lokasi lagi yang harus didatangi Di kecamatan Gerabak terdapat kuliner yang khas banget dengan Purwodjo Kalau ingat makanan ini, pasti ingatnya Purwodjo Ya, celorot atau cerorot namanya Makanan ini terbuat dari tepung berat, gula jawa, santan Dipungkus dengan daun kelapa atau janur Uniknya, janur atau daun kelapa ini dibentuk sedemikian rupa menyerupai kerucut Rasanya? Jangan ditanya, manis dan legit Penasaran? Coba aja sendiri Nah, itu tadi wisata-wisata di Purwodjo yang sudah kita jelajahi Tapi, kurang abdul nih kalau belum menikmati segarnya dawat ireng khas Purwodjo Hmm, nyes banget lah Yang ini wajib dicoba Akhirnya, suasana malam di alun-alun Purwodjo menutup perjalanan yang sahdu ini Sampai jumpa di Eksotika berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share Maturnu on! Terima kasih telah menonton!